Halo pemirsa, selamat bertemu kembali dengan GeniusX Talk Tutorial Metodologi Kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang bagaimana tips dan trik menembus perguruan tinggi negeri Minggu yang lalu saya berbicara tentang kebicakan baru Kemeristek Diti berkaitan erat dengan tes masuk perguruan tinggi negeri Sekarang diubah, tes dahulu baru mendaftar ke PTN Lalu bagaimana caranya agar supaya tembus dan masuk menjadi mahasiswa di Universitas Perguruan Tinggi Negeri Tiga tahap yang Anda harus lalui Tahap yang pertama, Anda perlu berniat secara sungguh-sungguh, serius, membulatkan tekad Yang kedua adalah menentukan pilihan mau masuk program studi apa Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri untuk ikut di dalam tes UBTK Ujian berbasis komputer Anda diperkenalkan ikut tes dengan membayar 200 ribu rupiah Saya akan memulai dengan apa itu niat yang bulat, tekad, dan serius Sudah barang tentu ini menjadi sangat penting sekali karena akan menentukan sebagian besar masa depan Anda Tergantung pada pilihan Anda sekarang ini Karena jenjang perguruan tinggi merupakan jenjang menapak karir Anda yang paling awal Jadi berniat dengan sungguh-sungguh yang juga niat ini dibarengi dengan doa-doa Sudah barang tentu banyak cara ya dalam tradisi Jawa niat itu disertai laku Saya juga anjurkan kepada Anda yang ingin masuk di perguruan tinggi Pengalaman saya menunjukkan bahwa kita juga harus berdoa Dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya diberi ketabahan kekuatan Dan pada waktu kita mengerjakan pikiran kita tenang, konsentrasi penuh Selain itu kita juga harus menjalani laku kata orang Jawa Dan saya waktu itu juga berpuasa dan pikir Meminta nasihat dari orang-orang yang mempunyai aroma yang tinggi Dan saya kira doa restu orang tua juga harus selalu diminta Agar supaya Anda berhasil di dalam mencapai cinta-cinta Anda Masuk dan tembus perguruan tinggi negeri Jadi kalau kita hanya berniat tidak melakukan persiapan yang cukup Maka itu juga akan sia-sia Maka ada istilah Ngelmu iku kelakoni kan dilaku Jadi kalau ingin masuk perguruan tinggi itu Anda harus belajar yang rajin Terutama Anda pergi ke toko buku Mencari buku-buku tes soal-soal yang sudah pernah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya Anda lahap seluruhnya Dan kemudian Anda bisa diskusikan dengan teman-teman Anda Dan kemudian jangan ragu-ragu Anda bertanya apabila Anda mengalami kesulitan Jadi apa yang kita cita-citakan itu dapat terlaksana apabila kita mau berusaha dan mencapai cita-cita tersebut Jadi banyak hal yang harus Anda lakukan Mempersiapkan diri Terutama meneguhkan hatimu terhadap pilihan Dan kemudian juga Anda berkonsultasi dengan pinisepuh Atau orang-orang yang punya karomah tinggi Yang mempunyai kompetensi tinggi Di dalam bidang prodi yang akan Anda ambil Dan setelah barang tentu Anda berkonsultasi dengan kedua orang tua Anda Dan juga saudara-saudara Anda dan Anda yang tahu Bahwa Anda harus mempunyai sikap yang jelas dan tegas Agar supaya Anda benar-benar menempatkan diri Anda pada prodi pilihan Program studi yang memang Anda pilih Yang Anda akan jalani Yang Anda akan tempuh Untuk menampak cita-cita Anda di masa depan Program studi ini sudah barang tentu Menjadi sangat utama Dan banyak juga mahasiswa yang merasa bahwa Program studi yang dimasuki itu adalah pilihan orang tua Dan dia sendiri memilih program yang lain Ini akan berbahaya sekali bagi kelangsungan Anda menjadi mahasiswa Jadi pengalaman saya menunjukkan banyak mahasiswa yang tiba-tiba Kemudian mundur dan memilih profesi lain atau memilih program studi yang lain Karena itu yang menjadi cita-citanya Bahkan ada yang keluar karena ingin berjualan roti misalnya Atau ingin berwira swasta Atau ingin berkeluarga Jadi banyak hal yang mesti harus Anda persiapkan untuk memasuki dunia baru Dunia mahasiswa Oleh karena itu Anda perlu banyak berkonsultasi dengan orang-orang yang punya pengalaman Dan ketika Anda salah melangkah Maka itu konsekuensinya akan Anda tanggung sendiri Kemudian tahap ketiga Setelah Anda memilih Kemudian mendaftar di tes seleksi masuk perguruan tinggi LMPTN Yang mana Anda akan ujian tulis berbasis komputer Baru kemudian Anda mendapat nilai Dan nilai tersebut Anda gunakan untuk mendaftar di PTN Di tahap ketiga ini sudah tentu Anda harus mempersiapkan dua materi penting Yang satu adalah kompetensi sekolastik Kemudian yang kedua adalah kompetensi akademik Jadi yang satu adalah pengetahuan umum Dan kemudian Anda diajak untuk mengeksploitasi pikiran Anda melalui logika Melalui perhitungan-perhitungan rasional Dan ini membutuhkan suatu latihan Jadi kalau ingin masuk perguruan tinggi itu Anda harus belajar yang rajin Terutama Anda pergi ke toko buku Mencari buku-buku tes soal-soal yang sudah pernah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya Anda lahap seluruhnya Untuk mengukur kecerdasan Anda sudah barang bentuk Jadi Anda perlu banyak belajar Yang saya sarankan Anda perlu pergi ke toko Membeli buku-buku tentang kompetensi sekolastik ini Bagaimana model-model soalnya Dan Anda kerjakan Anda lahap habis Dari tahun ke tahun itu akan sangat membantu Anda Untuk mengetahui secara baik tentang model Atau pola soal yang diajukan Meskipun setiap tahun juga berbeda Tapi pola-polanya akan tetap sama Kemudian di dalam kompetensi akademik Anda juga harus belajar secara tekun Karena baik menyangkut mata pelajaran Mata pelajaran yang diujikan Saya melakukan sempurna kalian Terima kasih Perguruan tinggi negeri 2019 Jadi ketiga hal tersebut harus Anda persiapkan secara matang Dan saya kira yang terakhir adalah eksekusi Atau Anda menempuh ujian tulis berbasis komputer itu Yang harus Anda lakukan adalah Anda menyelidiki Atau ya mensurvey dahulu tempat Karena ini penting agar supaya Jam yang diputuskan biasanya pagi Dan Anda harus datang tepat waktu Tidak tergesa-gesa Sudah datang 30 menit Sebelum dimulai Dan Anda mempersiapkan batin Lahir batin Anda Sehingga Anda begitu masuk ruangan Anda betul-betul sudah siap Dengan ujian yang akan diujikan Saya doakan kalian semua akan diterima Di Perguruan tinggi negeri 2019 Baiklah saya kira itu saja Apa yang saya uraikan ini Mudah-mudahan dapat membantu Anda Di dalam Anda berjuang Untuk masuk di Perguruan tinggi Sekian terima kasih Sampai jumpa pada tutorial yang lain Bye Ciao